selamat menikmati terus? gak tau ayo, let's go 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 let's let's go let's go rame men jadi Dendimas itu pake motor siapa? gua gak tau, tapi Dendimas itu tadi pake motor kayak custom gitu ya terus tadi yang sportbike ya sportbike Indonesia itu pake motornya yang itu, yang ownernya RC MotoGrange terus, Bedul pake motornya Irham Senja Pario, terus kita jari pake motornya Panji kilometer men yang Sebro iya jadi kita 40 km per jam aja udah cukup ya santai men morning ride zero accident baliklah, baik 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 mari kita lanjutin ngomongnya ya lap lagi lap lagi oke wah ini baru nih seru, seru banget hujan tapi seru lah haha hahah selaw ya mantap lah wow mau nyosol apa dem kita percaya senja aku gak kedengar haha 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 haa buat suara klauson standar gua ya Nanti gue pake Denso lah Tapi jangan motor ini lah Motor ini mah Poor pure pure Standard Standard aja Oke back to topic ya Morning ride Zero Accident Jadi tadi sampai Oke Seperti yang tadi gue bilang Gue menghargai Yang gak setuju gue hargain Karena Yang gak setuju juga Maybe ada benernya ya Maksudnya Di Indonesia gitu Di Indonesia ini kan Beda banget Sama dengan yang di luar negeri Budaya lalu lintasnya Maksudnya Habit lalu lintasnya beda Dimana di Indonesia itu Banyak banget motor-motor kecil Kecil Motor-motor kecil Banyak banget motor-motor Banyak banget mobil Jalanan kecil Gak lebar-lebar Pokoknya di Indonesia itu Tipikal Tipikal Asia Tenggara kali ya Tipikal ya Tapi kalo di Singapura Kayaknya bagus deh Pokoknya tipikal Tipikal Asia Tenggara tuh Kayak Thailand Vietnam Itu kan India gitu Agak-agak semeraut Ketika Semeraut gini sih Menurut gue Bukan hanya safety ride lagi Yang harus lebih ditingkatkan Yang harus lebih ditingkatkan itu Adalah Awareness Kewasepadaan kita Yang bener-bener aware gitu Karena as you know Jalan Indonesia itu Menurut gue lebih bahaya Lebih dangerous Orang-orang Indonesia itu Udah jago-jago banget Sebenernya Orang Indonesia katanya Gak butuh sim lagi Untuk di luar negeri Karena udah jago-jago banget Karena terbiasa dengan Habitnya yang super serem gini Bisa jadi Bisa jadi Tapi itu ya tetep ya Kayak safety ride Etika di jalan Dimana kita harus ngebuat Atau enggak Atau etika lainnya Segala macem Menurut gue tuh Juga harus tingkatkan Tapi ada satu lagi Yang paling menonjol ya Itu tadi Awareness Jadi awareness Kewasepadaan Jadi bagaimana kita Mengontrol diri kita Kita harus tahu Kemampuan kita Sampai mana Kita juga Misalkan motor kita Apakah siap Untuk jalan Segala macem Itu masuk ke awareness Menurut gue Masuk ke Kewasepadaan Aware Stay aware Gitu guys Di Indonesia itu penting banget Nih yang namanya Stay aware Oke Jadi ada aja mungkin Yang gak setuju Zero accident ini Karena ya kayak gitu Yang penting kita kan Ride smart gitu Ride smart Ride aware Stay in control Kayak gitu lah Ya ini Masuk akal juga Tapi menurut gue At least lah At least come on Ini kan hanya Sehari setahun Ini juga baru dimulai kan ya Bisa jadi Bakal jadi acara tahunan Ya kan Gak ada salahnya lah Di hormati Tapi menghormati kok Gue yakin mereka-mereka Yang gak setuju Kecuali yang gak tahu ya Yang gak setuju Menghormati yang namanya Morning Ride Zero accident Menurut gue sih Karena bagaimanapun juga Antara rider itu Punya jiwa yang Keterikatan yang lumayan Kalau ada sesuatu di jalan kita Kan bisa saling membantu Apalagi yang Sesama Sunmory rider Kebanyakan kan Yang tadi yang gak kenal Jadi pada kenal Jadi temen Jadi pada follow-follow Instagram Anyway Lihat kabut Tapi ini bener-bener 30-40 km per jam ya Zero accident banget nih Keren-keren Gue salut Gue pingin nih Mudah-mudahan sih Yang kayak gini itu Adalah setahun sekali Jadi diadain lagi Jadi dijadikan Bisa jadi Dijadikan acuan Untuk peringatan Tiap tahunnya Ya kan Jadi supaya kita Istilahnya mungkin Kayak lebaran kali Wah kabut Maman Maman Can you look at this Ini mah silent hill Man Wow Wow It's so freaking Amazing guys Look at that Pandangannya hanya berapa meter ke depan Ini kayak asap Beautiful Hello kabut Mist Bentar ya guys Gue enjoy kabut dulu deh Enjoy Enjoy Wow belakang lihat Belakang juga ini banget ya Wow Tapi untung juga nih hujan ya Jadi kita bener-bener disuguhi Tuh kan Ya Apapun yang kita anggap Kayak buruk gitu Sebenernya dibalik gitu Ada lagi sesuatu yang lebih indah Anjir Ya tentunya kayak gini Emang sih tadi kita ngeluh hujan Blah-blah-blah Tapi Gila Disuguhin sesuatu yang lebih indah lagi man Kabut Awesome man Thanks God Thank you Allah Masya Allah Alhamdulillah Still good Still freaking good Yang nyelip-nyelip gini mah ini sih Kayaknya masyarakat setempat Tapi kita hormati aja Bentar ya Gue enjoy dulu nih Enjoy view Oh my God I love this I really love this Ya Dia pake kardus Bukan pake segitiga Woohoo Look at this Oh my God 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 Ambil gak kelihat Didepan Ternyata Morning Zero XD itu benar-benar Didukung sama Allah Semesta Turunan Wow Wow It's so beautiful It's so beautiful guys Wow 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati